Halo, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir bersama kita. Hari ini kita akan ngobrol dengan Zelda. Teman-teman yang belum tahu, Zelda ini adalah anak dari sahabat lama kita, Pak Agustan. Kalau teman-teman belum tahu Pak Agustan siapa, teman-teman bisa nonton di channel Tanpa Ragi ya tentang Pak Agustan. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol dengan Zelda. Kita akan nanya-nanya apa yang terjadi dengan Zelda sekarang ini, bagaimana kondisinya, dan lain-lain. Oke, kita langsung aja kita kenalan dengan Zelda. Shalom, Zelda. Shalom, Om. Oke, Zelda. Shalom. Gimana kabarnya, Zelda? Baik, sehat, puji Tuhan. Oke, pertama saya mau ucapkan turut berduka ya untuk Papa kamu, Zelda. Kondisi sekarang gimana? Apakah kamu sudah bisa terima atau bagaimana gitu? Atau masih ada terasa gimana? Sudah bisa terima, cuman kalau keinget-keinget ya sedih, Ma, ada. Cuman ya nggak yang itu sedih banget gitu, nggak karena kayak yaudahlah udah terima gitu. Oke. Jadi sebelumnya sorry juga nih, karena ini mungkin akan mengingat-ingat luka lama atau gimana gitu ya. Boleh tahu, karena benar-benar kenapa sih Papa kamu itu sakit apa gitu? Papa itu sebelumnya sakit jantung. Sakit jantung, terus emang punya kolesterol juga. Nah, terus karena selesai operasi Papa tuh kerjanya terlalu berat, terus akhirnya Papa jatuh struk. Yang harusnya Papa nggak boleh kerja berat-berat gitu. Memang Papa buka cuci laundry, cuci karpet gitu kan. Yang kayak kan alatnya gede-gede, belum harus ngangkat karpet buat ngejemur. Nah, itu kan berat gitu ya. Jadi bikin Papa drop, terus akhirnya struk gitu. Oke, mungkin boleh diceritain sebenarnya kita nih banyak yang penasaran gitu. Sebenarnya Papa kamu tuh kenapa sih mualah? Kalau boleh tahu, dari versi kamu yang kamu tahu tuh gimana ceritanya? Dari versi aku ya, kan sebelum ini tuh Papa udah pernah mualah kan? Sebelum ini Papa udah pernah mualah waktu adek aku masih kecil. Waktu melahiran, akhirnya Papa balik lagi ke Kristen lagi. Karena kayak Mama tuh ngasih tahu gitu ke Papa. Kayak, kasihan ini anaknya masih kecil. Masa orang tuanya beda agama gitu kan. Akhirnya kembali lagi lah Papa ke Kristen. Terus setelah itu akhirnya aku tuh pisah rumah sama Papa. Jadi berantem, Mama Papa tuh berantem soal ekonomi. Nah, disitu akhirnya Mama cari kerja ke luar pulau, ngurusin bisnisnya Mama. Papa juga pergi, Papa misah rumah gitu sama aku. Dan akhirnya aku dititipin di rumah kakaknya Mama di Om Tante. Nah, terus disitu tiba-tiba gak lama dari situ denger berita kabar dari Facebook rame kalau Papa itu apa mualah lagi. Nah, yang aku denger-tenger itu tuh mungkin ini bisa disensor aja ya nama gerejanya. Aku juga agak takut tau ya. Jadi, apa namanya, awalnya tuh Pempatu kan sekolah pendeta gitu ya, sekolah Alkitab di GPPS kan. Sekolah Alkitab di GPPS, terus ngedapet perlakuan yang gak enak dari GPPS, akhirnya Papa sakit hati. Nah, dari situlah itu pertama kali akhirnya Papa pindah ke Bandung, terus gak lama akhirnya Papa mualah, terus balik lagi. Nah, setelah balik lagi, itu tuh hatinya tuh belum 100% pulih gitu. Jadi kayak masih menyimpan sakit hati ke GPPS gitu, ke gereja itu. Karena waktu itu Papa tuh diusir, jadi Papa diusir dari sekolah Alkitab ini, terus akhirnya ya itu akhirnya Papa sakit hati sama agama Kristen. Jadi ke, bukan ke orangnya, tapi akhirnya Papa sakit hatinya tuh ke agama Kristen-nya. Nah, yang terakhir ini, pas Papa mau pindah, Papa tuh awalnya ngomong Papa lebih milih buat ateis aja. Milih buat ateis aja, akhirnya, tapi pada akhirnya ditarik. Karena dulu kan Papa ikut, apa, nge-gojek, nge-grab gitu. Nah, ternyata di situ tuh ada komunitasnya lagi. Ditariklah Papa ke Muslim, jadi akhirnya Papa tetap masuk ke Muslim. Cuman ya, dengan sakit hatinya Papa, makanya Papa bikin kontennya tuh kayak yang menyenggol-nyenggol agama kita gitu. Kalau yang aku dapet. Nah, kalau yang pertama kali, ini berarti yang pertama kali yang di GPPS itu, yang diperlakukan tidak enak itu diusir itu, kalau menurut kamu, kenapa sampai Papa kamu tuh diusir gitu? Aduh, aku sebenarnya kurang tahu ya, karena aku masih kecil. Ini aku juga dengar ceritanya dari Om. Cuman kayak, emang, emang apa, kayaknya tuh mungkin beberapa orang yang di dalam sana tuh, emang apa ya, bahasa sekarangnya tuh mungkin problematic kali ya. Jadi, karena yang dapet perlakuan nggak enak tuh bukan cuma Papa aku aja. Jadi, omnya aku, yang sama sekolah Alkitab juga, itu tuh dapet perlakuan nggak enak. Cuman, om aku tuh, dia lebih memilih untuk memaafkan. Jadi, akhirnya ya, sekarang baik-baik aja. Dan sekarang jadi pendeta gitu. Nah, cuman bedanya kalau Papa, ya itu dia ngikutin sakit hatinya. Aku kurang ngerti gimana dalam keadaan si gerejanya, karena di situ posisinya aku masih kecil. Jadi, aku juga nggak tahu apa-apa gitu. Lagi umur berapa kamu pada saat itu? Masih ini deh, kayaknya sekitar 5-4 tahun kayaknya, masih kecil. Nah, itu diusirnya, ya itu diusirnya pas aku umur segitu juga. Makanya di situ kayak Papa ngerasa sakit hati banget. Kayak, nggak kasihan gitu sama aku yang masih kecil, main diusir-usir aja dari tempat itu gitu. Pada saat itu, berarti Papa kamu sebagai melayani di gereja gitu ya? Dikasih tempat segala macam di gereja. Oke, melayani di gereja. Terus entah kenapa diperlakukan tidak baik, terus diusir, terus begitu Papa kamu sakit hati, terus mualah gitu, masuk Islam gitu ya? Iya, iya. Oke. Pada saat itu, Mama kamu gimana reaksinya? Nggak ingat kamu ya mungkin? Iya, aku kurang ingat sih. Cuman, kalau Mama itu, Mama tuh bagi aku orang tersabar di dunia ini gitu ya. Kalau Mama, dia orang itu pasti lebih memilih memaafkan terus. Karena Mama orang itu sabar banget. Jadi, aku yakin, mungkin pada saat itu juga pasti Mama sakit hati, karena diusir juga kan. Cuman, kalau Mama, dia tetap berpegang teguh pada imannya, dia lebih memilih untuk mengampuni gitu. Oke, sayang kita nggak tahu ya masalahnya apa ya. Oke, terus pada saat itu, Mama kamu juga ikut kerja atau nggak? Pada saat, apa ya, Mama? Mama kerja sih. Di gereja itu kerja. Oh, Mama di gereja itu, Mama kerja sama ikut pelayanan juga. Ikut pelayanan juga. Iya. Oke, terus setelah diusir gitu, terus kalian kemana? Itu di kota apa berarti? Aduh, kayaknya kalau nggak salah, di antara di Sumbawa, sama di Jawa Tengah. Jawa Tengah apa? Surabaya ya? Pokoknya antara itu sih. Di situ terus diusir, akhirnya pindahlah ke Bandung, kalau nggak salah. Karena waktu ke Bandung juga, aku masih kecil juga. Ya, kayaknya dari situ pindah ke Bandung. Pindah ke Bandung, terus papa kamu kerja atau bagaimana? Ada saudara di Bandung? Ada, Om Tante aku itu saudara, dari Mama. Terus, papa lanjut kerja di sini. Kerja di buah batu. Nah, di situ tuh ada, apa ya, dulu ada bosnya, panggilannya Om Botak. Nah, itu aku lupa namanya. Itu tuh, aku lupa namanya, karena masih kecil. Cuman orang-orang panggilnya Om Botak. dia itu salah satu toko agamis juga, di agama sebelah. Dan dia pernah masuk TV. Dia pernah masuk TV. Nah, itu juga yang narik papa buat mualaf, gitu. Tapi, setelah itu papa keluar dari pekerjaan itu, terus papanya juga berdagang ke Kristen, gitu. Terus ganti kerjaan. Oh, oke. Oke. Keluar dari situ, ke Kristen lagi, itu masih belum bisa sama Mama kamu, ya? Belum. Belum bisa. Oke. Terus, ke Kristen lagi itu, kerja apa setelah itu? Tahu enggak? Setelah itu, papa kerja, jualan roda-roda buat troli, gitu. Sama jualan sabun. Sabun buat pakaian, gitu-gitu. Waktu itu usia kamu berapa, tuh? Itu aku udah SD, sih. Itu SD. Iya. Berarti cukup lama juga, ya? Cukup lama juga. Iya. Balik ke Kristen lagi, cukup lama juga, gitu ya? Terus? Iya. Terus pisah sama Mama kamu dulu, baru mualaf lagi, atau mualaf lagi dulu, baru pisah sama Mama kamu? Mualaf lagi dulu, baru pisah sama Mama. Mualaf lagi dulu? Iya. Oke. Oh iya, yang adik kamu lahir itu, ya? Iya. Nah, kali ini, kenapa itu, papa? Kamu bisa mualaf lagi, tuh? Kalau ketaku, karena itu ditarik sama komunitas. Komunitas yang ada di, ya, komunitas yang ada di Gojek-Gojek itu, di Gojek, di Grab. Karena awalnya papa lebih milih buat, ATI, gitu kan. Terus, tiba-tiba, udah mualaf. Jadi, ikut ke komunitas, sih. Waktu itu juga papa ceritanya, ketemu sama temannya yang ada di Gojek, ditariklah ke agama sebelah, gitu. Ya, saya waktu itu sempat ngeliat, ya, video papa kamu lagi mendoakan, kakek kamu sepertinya, ya. Kakek kamu lagi sakit, itu masih didoakan secara Kristen, itu. Betul, ya? Iya. Betul. Itu. Ada aku kok di situ. Oh, gitu. Itu Kristen banget, itu kelihatan. Dari, apa, dari cara doanya, segala macam. Oke. Kalau dari sifat, atau dari, karakter, apakah ada perubahan papa kamu ketika di Kristen dan di Islam? Dibilang ada perubahan, sebenarnya, mungkin ada, dari Kristen ke Islam, cuman bukan perubahan yang spesifik, itu sih, enggak. Cuman lebih ke, karena mungkin sakit juga, jadi kayak, kalau dulu kan, sering banget marah-marah, sering marah-marah temperamennya, itu susah diatur. Nah, sekarang itu berkurang, karena mungkin itu juga karena, apa, sakit jantungnya, kan. Karena kalau misalnya marah-marah, itu bikin, apa, ngos-ngosan, kalau sakit jantung. Jadi, berkurangnya sih karena itu, sama, apa, ya, kadang karena bikin konten, jadi kelihatannya kayak enggak marah-marah. Itu. Ya, ya, di belakang kameranya, ya gitu, ya sesuai lah. Gimana maksudnya, ya sesuai gimana? Iya, jadi kayak, kan kalau misalnya di konten-konten yang kayak, apa, di Ayah Sofia, kan kayak, kesannya tuh kayak, apa, akunya juga, mau enggak mau ikut, ngayain kan, kayak bapak ngomong, keluarganya, baik, hubungan anak, sama istrinya, baik gitu. Tapi kan kenyataannya tuh, enggak sesuai, cuman karena, buat konten, jadi kayak, yaudah, ya aja. Gitu. Ya, ngerti. Di konten, mesti tampil strong ya, mesti tampil kuat gitu ya. Iya. Belakangnya, enggak begitu. Iya, oke. Terus, kalau sering marah-marahnya itu, sejak kapan itu bapak kamu? Apakah memang dari kecil, tabiatnya suka marah-marah, atau, belakangan ini, atau, atau gimana? Nah, dari aku kecil juga ada suka marah-marah. Oke, dari kecil. Iya. Ya, saya juga pernah dengar sih, dulu kayaknya dia kepahitan, lagi masih kecil, lagi, lagi papa kamu masih kecil, pernah saya dengar videonya ya, dia bilang, dia, kepahitan sama, kakaknya, karena angkaunya diambil. Itu, saya pernah dengar itu. Itu benar ya? Aduh, kurang tahu sih, aku, aku soalnya jarang, apa, jarang kontek-kontekan sama, kakaknya papa, sama empat, jarang. Jadi, aku kurang tahu. Cuman, cuman, kalau dari mama, sama dari om, yang satu sekolah Alkitab, katanya, emang dari, waktu sekolah Alkitab, juga, udah suka marah-marah, dan temperament. Oke, temperament ya. Ketika papa kamu, bikin konten-konten itu, sama, teman-teman yang diseberang sono begitu, perlakuan mereka sebenarnya bagaimana sih? Apakah mereka memang, soalnya kalau misalnya saya lihat dari, dari video-videonya, sepertinya papa kamu, diperlakuan baik ya, sama teman-temannya yang diseberang sono. Apakah memang real seperti itu, atau di belakangnya sebenarnya enggak? Misalnya kemarin itu kan dilihat tuh, langsung dikasih getupok, dikasih duit langsung gitu, kan ada tuh. Apakah memang begitu, atau sebenarnya enggak? Atau gimana? Aduh, gimana ya? Sebenarnya, kalau, dari pandangan aku sih, apa ya? Ya, dibilang baik, ya mungkin karena, satu komunitas, satu tujuan juga kali ya, jadi baik, cuman, kayak apa ya? beberapa kali juga, kadang aku, denger, kayak, ya obrolan yang, mereka lagi obrolin, apa ya? Itu kayak, bermuka dua gitu deh, jadi kayak, ya kalau di depan ya, kita berusaha buat baik gitu, tapi kalau di belakangnya, enggak, ya, kayak saling ngomongin juga, jadi, tapi kalau ketemu kayak gitu, itu kayak yang, emang kayak yang asik, baik, gini-gini, cuman, kayak, waktu, aku, udah sengaja denger, papa lagi ngobrol sama yang lain, tuh kayak, ya ngomongin juga yang lain, jadi kayaknya, enggak, enggak sesuai sih, sama apa yang di, kamera gitu ya, dari pengalaman hidup papa kamu, apa yang kamu pelajari? Apa yang menjadi kesimpulan kamu? Jangan, menanamkan sakit hati, kepada orang, atau siapapun itu, karena, kita harus belajar mengampuni, seperti Tuhan, yang mengampuni kita, yang udah berdosa, ya itu aja sih, aku tanggup, nah, yang, aku dapat, kita. Oke, sekarang, kondisi kamu gimana? Kamu sekolah, sekolahnya, apakah ada masalah, soalnya kan, pembiayaan sekolah ini, kan juga butuh biaya ya, kamu gimana sekolahnya, apakah dibiayain oleh, siapa gitu? Aku dibiayain sama, Yayasan Galarua, ini sama Tante Lis, dan teman-temannya Tante Lis, dibantuin, dari situ sih. Oh, selama ini kamu dibantu, sama Galarua? Iya, sejak pindah sekolah, lagi ke Bandung ini, dibantuin sama Galarua. Kamu bisa ketemu Galarua ini, gimana ceritanya nih? Jadi, awalnya kan, aku sekolah di negeri, di negeri yang ada di Sukabumi, dan terus, aku gak nyaman, karena, ada satu guru agama, jadi kayak, tahu tentang papa, cuman kayak, diomonginnya tuh, gak tahu tempat gitu, diomonginnya depan teman-teman, yang bikin teman-teman tuh, akhirnya kepo, terus nanya-nanya, dan aku nyari sih, ditanya-tanyain kayak gitu, terus guru agama ini, juga kayak tiap ketemu, nanyanya itu terus, ngebahasnya itu terus, akhirnya aku gak nyaman, terus aku, nge-chat lah ke, om Paul Zhang, sama Tante Ana, kayak, minta, tolong gitu, Tante, kira-kira boleh gak, aku pindah sekolah, soalnya disini kurang nyaman, tuh, terus, akhirnya Tante Ana, ngearahinnya, ke Yayasan Galarua, sama ke Tante Lis ini, gitu, boleh tau apa yang ditanyain, sampai kamu gak nyaman gitu, tanya terus-menerus itu, tanya apa itu, iya, kayak nanya, kan waktu kemarin ini, papa sempat, kena kasus, yang kentutin alkitab itu kan, si guru agamanya tuh, kayak nanya, tuh beneran, yang dikentutin tuh alkitab, gitu-gitu, nah habis itu kayak, tapi ditanyainya di temen-temen, di depan temen-temen, terus kayak, akhirnya temen-temennya tuh, kepo, terus kayak, nanya kayak, emang channel Youtube-nya apa-apa, gitu-gitu, ya, akhirnya mereka tuh kayak, pengen nyari-nyari di Youtube gitu, yang awalnya gak tau apa-apa, jadi tau gitu kan, terus akhirnya, aku ditanya-tanyain, terus kayak, beberapa denger dari temen-temen juga, kayak ada yang ngomongin akunya juga, terus kayak ngeganggu aku gitu lah, makanya aku, gak nyaman gitu, oke, oke, kamu marah sama saya gak, Selda? kan gimana pun juga, kayaknya, bapak kamu kan lakukan itu, kalau gak salah, gara-gara, dia marah sama saya ya, kalau gak salah ya, betul ya? iya, katanya lagi tuh, kamu marah sama saya gak? maksudnya, nyala yang saya atau gimana gitu? enggak sih, enggak, karena, emang, emang papaknya juga salah, jadi, yaudah, bapak kamu pernah ngomong tentang tanpa ragi, atau sering ngomel gitu, oh tanpa ragi, gini, 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 sering ya, apa enggak? lebih ke temen-temennya sih, ke temen-temennya, kayak, saya marah besar, karena kemarin ini, video tanpa ragi itu, buat saya, emosi naik darah banget, paling gitu, tapi ke temen-temennya, kalau ke aku tuh, gak pernah ngebahas kayak gitu, tuh gak pernah, paling kayak, paling kayak apa-apa, lebih kesedih aja sih, karena, keadaannya sekarang tuh, waktu itu tuh, kayak, udah gak berdaya, udah gak bisa apa-apa, jadi, gak ada ngomongin tanpa ragi gitu, terus, itu apa, terakhir-terakhirnya, saya pernah dengar, dari, apa kamu ada ngomong, sama temen-temennya, bahwa kamu diperlakukan, tidak baik di sebuah gereja, diperlakukan tidak senonoh, itu, itu benar gak apa enggak? Enggak benar, enggak benar, enggak benar, karena, apa namanya, waktu itu tuh, apa, posisinya kan, aku, lagi sering berantem sama papa, nah terus, kayak, ya akhirnya aku tuh, mengeluarkan statement itu, yang aku pikir kayak, bakalan, apa, bakalan bikin papa, lebih ngerti aku, ternyata enggak, salah, terus, akhirnya malah, kemana-mana, terus sampai, bawa-bawa ke temennya, segala macam, ya gitu deh, apa yang manggil-manggil, pengecara, terus, maksa aku buat jujur, gitu. kamu berantem apa sama papa kamu, emangnya? Berantem soal, jadi kan, apa, di rumah tuh kan, pada sakit semua, istrinya papa yang baru, juga sakit kan, sakit, kanker, papa juga, truk, nah, dari posisi itu, aku sekolah, aku harus ngurusin semuanya, gitu, jadi kayak, pulang ke rumah, harus ngurusin papa, harus masak, nah, kadang tuh kayak, mungkin karena papanya emang lagi sakit, jadi butuh diperhatiin lebih, cuman, akunya juga capek, kayak harus ngurusin semua, karena, aku juga dulu ngebentuin jualannya papa kan, jualan madunya papa, sama, aku juga ikutan jualan gripik, nah, kadang pulang sekolah, aku langsung tidur, langsung tidur, sampai kayak malam, gitu, terus kayak, biasanya tuh, papa ngerasa papa tuh, gak diperhatiin, akhirnya papa marah, terus aku, ke sebelah tuh, langsung dimarah-marahin, langsung dibentak-bentak, gitu, kayak, kamu ini orang tua lagi sakit, gak ada perhatian-perhatiannya, tidurnya sampai malam, udah kayak, mau latihan mati, kata-kata gitu, dan kan kayak, ya gimana, posisinya aku capek, mau gimana lagi, gitu, belum lagi aku juga harus ngebagi waktu, sama sekolah, gitu kan, jadi, ya gitu, kadang suka berantem karena itu, karena sakit juga, jadi kayak, hal-hal sepelnya tuh, akhirnya tuh jadi, gede banget, gitu, makanya sering berantem, sekarang kamu masih hubungan sama mama kamu, mamaku yang mana ya, yang asli, masih, itu hampir, waktu tiap hari, oh, kondisinya gimana, mama, mama baik, sehat, ya, terus sekarang kan, mama udah nikah lagi, ya, gue sih senang ya, ngeliat, sekarang mama, diperlakukan baik, sama suaminya yang sekarang, terus adik kamu, sekarang gimana kondisinya, iya, adik aku, adik aku juga baik, cuman dia ikut, ikut mama, karena masih kecil kan, jadi, ya dia dijagainnya sama mama, cuman, waktu, apa, waktu papa gak ada itu, yang paling terpukul sih dia ya, yang paling nangis banget dia, karena masih kecil juga kan, jadi kayak, susah banget mungkin buat ngontrol emosi, akhirnya ya, itu dia yang nangis sampai berhari-hari, malah kadang tuh, apa, dia suka nangis sih, beberapa kali, kayak, bilang kangen papa, kangen papa, gitu, sama, apa, kayak, suka, apa, nge-posting di status WA, foto sama papanya, gitu, ya, gitu, hmm, oke, terus, kalau mama tiri kamu, gimana kabarnya? Setiga minggu, setelah papa meninggal, ini semua, meninggal juga, oh, aduh, oke, turut berduka ya, saya turut berduka, oke, kalau nenek kamu, kalau nggak salah, waktu itu, nenek kamu juga sakit ya, di rumah itu ya, sekarang saya, bagaimana? Sekarang udah diurusin sama kakaknya papa, jadi, sekarang sih udah lebih, lebih baik, cuman ya, karena emang, udah berumur juga, jadi ya, emang udah nggak bisa ngapa-ngapain sih, cuman bisa di kasur, cuman, lebih keurus lah sekarang mah, karena, waktu kemarin kan, pada sakit semua, jadi kayak, kadang, kadang bukan nggak keurus, kayak, apa ya, ya ngebagi waktu, buat ngurusin satu-satunya, susah, cuman kan, sekarang, kayak udah ada satu orang, yang ngurusin terus, jadi, sekarang, udah baik, oke, nah, sekarang kamu sekolah, berarti, tingkat berapa nih, sekarang kamu? SMA kelas 2, SMA kelas 2, oke, kamu masih, jualan, madu, sama, kritik tadi? Nggak, karena, waktu itu mau ngelanjutin, cuman, dari, pihak keluarga, istrinya, papa yang baru, sama, temennya, kayak, apa sih, di mereka tuh kan, kayak, kalau misalnya, nggak seagama tuh, nggak boleh, dapetin apa-apa dari, orang tuanya kan, jadi kayak, mereka nggak ngasih, barang-barangnya, jadi, nggak aku ambil, gitu, jadi, nggak bisa ngelanjutin juga, oke, dulu, cara kamu jualan, madu sama kritik, gimana, maksudnya, kamu jalan keliling, atau gimana? Buka toko, nggak, jualan dari, Youtube, Youtubenya apa-apa, sama buka di Shopee, oh, oke, online berarti ya, jualan online, kamu kirim-kirimin, bantuin kirim-kirimin gitu ya? Iya, kirim-kirimin packing, wow, luar biasa, oke, terus, cita-cita kamu apa nih, ke depannya? Aku, sekarang sih, cita-citanya, jadi psikolog, psikolog, mau jadi psikolog, iya, kenapa kamu mau jadi psikolog? Karena, aku, aku mikirnya, karena aku, dari kecil, mentalnya udah tidak baik-baik aja, maksudnya, ngomong arti kayak, ya, ada tekanan ini tuh, ya, aku ngerasa, aku, pengen ngasih, perhatian ke orang, yang mentalnya, lagi baik-baik aja, jadi kayak, lebih memahami orang, lebih mengerti orang, oke, mungkin, bentuk teman-teman yang lagi nonton, kalau mau, dukung Zelda, dalam, sekolahnya, studinya, juga, dalam, kehidupannya juga, mungkin teman-teman, bisa kirim, pemberian kasih, melalui, Yayasan Galarua ya, betul ya Zelda ya, melalui, Yayasan Galarua ya, iya benar, oke, nah, ini nomor rekening, Galarua nya, sudah ada, di bawah ya, sudah saya, tampilkan, BCA, 4500, 68000, atas nama, Yayasan Galarua, Nusantara Abadi, kode transfernya, 03, 03, ini maksudnya, kalau transfer 03, gimana nih, Bulisoy, Shalom Bulisoy, sorry deh, tadi dicuekin, Halo, Halo, Pak TR, jelas, suara saya Pak, Halo, jelas, ya jelas Bu, oke, banyak lagi, apa, jam-jam segini kan, biasanya, rata-rata di tempat saya, tapi jelas ya, oke, benar, ini, adalah, berkeningnya, Yayasan Galarua ya, Yayasan Galarua, Nusantara Abadi, kode transfer, untuk kita support, sekolahnya, Zelda itu, dengan 03, ya, khusus untuk beasiswa, karena beasiswa, yang, yang disupport oleh Galarua saat ini, masih, dengan, kode, eh, dengan nama Zelda, ya, oke, maksudnya, kode transfer 03 ini gimana, di, ya, misalnya, di transfer, di belakangnya ada 03-nya gitu, ya, misalnya, 100 ribu, contoh, berarti, 100, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 0, 3, oke, jadi, teman-teman yang mau dukung, Zelda, dalam, kehidupannya, dan juga sekolahnya, teman-teman bisa, berikan, melalui, Galarua ya, rekeningnya, di, 4500681000, berapapun yang teman-teman mau dukung, belakangnya dikasih angka 3, gitu ya, ya, benar ya, ya, betul, betul, oke, ya, bu, sebenarnya Zelda ini anaknya gimana sih, bu, kalau boleh tahu, oh, ya, kami sudah ketemu ya, sudah, sudah, ketemu, langsung, dengan Zelda dan mamanya, juga adik-adiknya, dan sering komunikasi melalui telpon atau video call ya, dengan jadat, karena kan saya monitor terus, eh, apanya, kegiatannya di Bandung ya, ya, kalau menurut saya, kalau pendapat, kalau pendapat saya sih, anaknya, ya, rajin, baik, lembut, ya, eh, tegup, ya, berprinsip, saya tegup, tegup berprinsip, eh, anak Tuhan, apalagi, eh, memperhatikan adik dan mamanya, saya sih bangga dengan Zelda ya, bangga sekali dengan Zelda, saya harap ini, Zelda nanti menjadi contoh, buat anak-anak Kristen yang lain ya, kemudian pergaulannya juga, ya, bagus, ya, ya, saya juga memang sering, sering mengingatkan, WA atau telpon, zelda, pilih-pilih teman, yang memang mendukung kamu ya, gitu, kalau bisa, temenin yang fitter-pinter, yang aktif, gitu, Zelda tahu kok, saya perlakukan dia, seperti saya perlakukan anak saya, oke, oke, thank you, Bu Lishoy, ya, jadi sekali lagi teman-teman yang mau mendukung Zelda dalam kehidupannya dan juga pendidikannya, teman-teman bisa dukung dengan memberikan pemberian kasih ya, melalui BCA, dengan nomor rekening 4500681000 atas nama Yayasan Galaruan Nusantara, abadi, dengan kode transfer 03, maksudnya berapa pun yang teman-teman transfer, di belakangnya dikasih angka 03, ya, Zelda, mohon nanya lagi, Zelda, kamu kan kemarin-kemarin berarti sering sekali ya, lihat opa kamu, perdebatan agama, dan lain-lain seperti itu ya, nah, kalau menurut kamu, perdebatan agama itu gimana sih, di mata kamu itu, yang bapak kamu lakukan itu gimana sih? Yang Bapak kerasuin, gimana ya? Yang aku sih, kurang setuju, aku gak asret gitu lah sama apa yang Bapak lakuin ya, karena, perdebatan agamanya menurut aku, bukan perdebatan yang kayak, di TV-TV atau gimana ya, ini lebih ke, kayak yang toxic gitu, karena, karena papanya ngebawa-bawa, kadang, kalau misalnya emang emosi banget tuh, kayak ngebawa-bawa, kubun binatang, atau, kata-kata kasar yang lainnya gitu ya, jadi kayak, menurut aku perdebatannya tuh kayak, kayak topik gitu, jadi kayak, gak baik, dan, bukan memberikan contoh yang baik, oke, nah, kalau, kamu nilai teman-teman papak kamu itu, mereka orang gimana? Apakah mereka juga sama gitu, seperti itu? Suka keluar kata-kata yang toxic begitu, atau, atau enggak? Atau gimana? Kalau teman-temannya papak, mau ngomong-ngomong kasar gitu sih, gak ada. Oke, apakah ada pesan-pesan, yang ingin saya sampaikan, kepada penonton tanpa ragi, mungkin? Mungkin, apa ya, aku juga bingung sih sebenarnya, mau nyanyain apa. Ya, mungkin, belajar dari, ke kasus papaku, kita gak boleh, menyimpan sakit hati, ke orang, atau ke siapapun itu, karena, sakit hati kita tuh, akan terbalaskan, dengan hal yang baik-baik, karena, Tuhan itu pasti, sudah merencanakan semuanya, untuk kita, jadi kayak, kita juga harus belajar, untuk mengampuni, mengasihi orang, karena, waktu, di akhir-akhir, sebelum papa meninggal, juga papa, papa menyesalkan, perbuatannya, dan papa bilang, kayak, kamu kalau punya, sakit hati sama orang, punya, rasa benci sama orang, kamu, buang itu jauh-jauh, kamu, harus bisa mengampuni, paling itu aja sih. Oh, terakhir, papa kamu ngomong begitu? Iya. Oh, oke, 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 soalnya, yang saya lihat, itu ditampilkan, terakhir, papa kamu, disuruhnya, saya hadat gitu, ini, suatu informasi yang baru, yang saya baru dengar gitu, soalnya, wow, oke, ini suatu, pembelajaran yang bagus sekali, buat kita semua ya, teman-teman ya, jadi, teman-teman, kalau punya sakit hati, kepada siapapun juga itu, mau teman, mau saudara, mau musuh, mau siapapun, buang, teman-teman, itu jangan disimpan, itu sampah, ya, sampah itu jangan disimpan di hati, dibuang, supaya, bukan buat siapa-siapa, buat diri kamu sendiri, buat kita sendiri, supaya kita, hidupnya lebih baik, kalau misalnya kita simpan sampah, di dalam hidup kita, ya, jadinya kita hidupnya, ya, susah sendiri, gitu ya, dan itu, banyak penyakit-penyakit itu, yang timbul, karena, psikologi, seperti banyak gitu, penyakit-penyakit yang timbul, karena, masalah psikologi, karena sakit hati, karena sesel, karena, nah, khawatir, itu banyak sekali penyakit yang timbul, karena itu, dan biasanya, kalau misalnya, walaupun teman-teman punya sakit itu diobatin, tapi sumber itunya, tidak diobatin, sumber psikologinya, tidak diobatin, ya, biasanya itu akan terus berlanjut, dan berulang terus, jadi, yang pertama masih teman-teman lakukan, adalah, beresin di psikologi dulu, memang, kalau ada sakit hati, ada, ketakutan, atau ada apapun juga, perasaan-perasaan yang tidak beres, itu beresin dulu, nanti, masalah penyakit-penyakit, itu juga bisa hilang, dengan cara begitu, ya, oke, mungkin saya mau kasih kesempatan, sekarang ke Pak Santi Ambar, Shalom Pak Santi Ambar, dinyalakan mic-nya dulu Pak Bos, Salam, 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 Tanpa Ragi, Salam, Selamat sore, Selamat sore Pak Santi Ambar, ya, mungkin ada petua Pak Santi Ambar, untuk kita, dan untuk Zelda mungkin, dan mungkin untuk teman-teman yang lagi nonton, silahkan, ya, petua sih enggak, saya memang, malah banyak belajar dari Zelda, ya, ini Zelda yang masih muda, Zelda kan sudah, SLTA ya, kan gitu, dengan kondisi begini, kita sebagai orang tua, banyak belajar dari, keteguhan hati Zelda lah, tetapi, seteguh-tenguhnya tentu juga ada, cita-cita ya, Zelda kira-kira, dengan kondisi sekarang, cita-citanya pengen jadi apa, dan bagaimana, harapannya untuk kebutuhan ke masa depannya gitu, Zelda? Kalau Zelda, saat ini cita-citanya, mau jadi psikolog, terus, kalau buat kuliah, dan lain-lain, kemarin udah dibantu sama om, saya, pakai surat kematian orang tua, karena, apa, karena apapun yang enggak ada, jadi, mau dibantu dari situ, sama, mama juga, emang sekarang lagi, sambil nyiapin buat kuliahnya, aku juga. Oke, mama kan tinggal di ini ya, di sekolah bumi ya, jadi dengan Zelda kan terpisah itu, em, berapa orang lagi, adik-adik Zelda, yang harus diurus oleh mama dan papa, eh, oleh mama? Ada dua, ada dua lagi ya, dua-duanya sekolah, Zelda? Baru satu yang sekolah, yang satu yang sekecil ya, apa harapan Zelda ke depan, baik dari sesama, yang mendengar YouTube, YouTube ini, juga dari, yang lainnya gitu, Zelda, apa harapannya? Harapannya buat aku, ya, semoga aku, bisa, ngebanggain mama, terutama papa, karena, dulu, aku, sempat berantem sama papa, terus kayak, aku bilang kayak, ya, aku mau buktin ke papa, kalau aku bisa, gitu, ya, aku, paling itu aja sih, mau ngebuktiin ke papa, kalau aku bisa, dan, gak sesuai sama, apa yang papa omongin, gitu, aja sih. Satu, yang agak, pribadi ya, tapi ngebanggain di sini. Lebih, lebih dekat dari semua. Zelda, waktu, ayah, ya, saya dengar itu, ayah itu, ayahnya Jilda, paling, paling sayang kepada Jilda, ya. Waktu, saat terakhir itu, Jilda, ada gak di samping ayah, atau mungkin pernah berbisik, kalau pernah berbisik, karena gak bisa lagi didengar, apa yang dibisikkan oleh Jilda, ke telinga ayah? Aku, ngebisikin waktu itu, kayak, apa, cece, cece sama, cece sama, cece sama dia, udah di sini, udah datang buat, ngeliat papa, ngejumuk papa, nemenin papa, cece berdoa, supaya papa, Tuhan mengampuni dosanya papa, mengampuni, semua perbuatan papa, dan Jilda yakin, Tuhan pasti ngampunin, ya. Se-gitulah, kira-kira, ada kak, Jilda omongin ke papa. Terus, apa reaksi beliau, walaupun belum bisa ngomong, mungkin dari, apa, gerak, apa, wajah, atau apa gitu, yang bisa, Jilda tangkap? Yang tangkap di situ, papa kayak, nangis sih, enggak, bukan nangis, kayak netesin air mata, dari sininya gitu. Oke, satu lagi, Jilda ini ada sensitif, tapi saya, saya pikir enggak apa-apa, sensitif begini, karena, papa kan sudah, jadi mu'alaf, terus mama, yang nomor 2 juga, kalau enggak salah, sudah meninggal ya. Bagaimana, dalam hal pembagian, hak waris kepada Jilda, Jilda itu dapat, atau tidak gitu, dari, papa maupun mama? Jilda kan enggak dapat, apa-apa, karena, kayak yang tadi, Jilda udah bilang, kan, kayak di mereka tuh, kayak, katanya, kalau enggak, satu akidah itu, enggak boleh, dapat, harta warisan, apa-apa, jadi, Jilda enggak dapat, apa-apa, Jilda cuma dapat, uang aja sih, tapi itu juga, dibagi dua lagi, sama istrinya, jadi, Jilda dapat, sekitar 15 juta, kalau enggak salah, disitu udah, Jilda enggak dapat, apa-apa lagi, waktu itu, sempat minta, tapi, enggak dikasih, sama keluarga, dari, istrinya, kayak, ya, gitu deh, jadi, mereka, suka ongkol gitu, kesannya, kayak, biar aku enggak dapetin, apa-apa dari, papa gitu, oke, tadi, Jilda bilang, dapat, dapat gitu ya, boleh tahu enggak, jumlahnya kira-kira berapa, jumlahnya? Ya, aku, aku dapat, 15 juta, itu, dari, rekeningnya tuh, yang isinya tuh, 30 lebih gitu, itu, dibagi dua, habis itu, tapi itu, enggak, seluruhnya dikasih, 15 juta langsung, ditahan dulu, jadi kayak cuma dikirimin 10 juta doang, 5 juta-nya lagi tuh, ditahan katanya, buat ngelunasin utangnya papa gitu, oh, jadi bersihnya 10 juta ya, iya, kalau, mama-mamanya Jilda, dapat enggak gitu, dari, dari ayahnya Jilda, atau itu, jangan-jangan untuk mamanya Jilda, maksud saya, mama yang ini, yang, ayah, yang, yang, harusnya enggak dapat, enggak dapat ya, harusnya enggak dapat, karena, waktu itu tuh, sebenarnya papa tuh, udah nyiapin uang kuliah buat aku, nah, dan itu tuh, karena aku belum punya rekening sendiri, papa taruh di rekeningnya papa, itu tuh, uang hasil jual mobilnya tuh, sebenarnya udah dibagi dua, satu buat ke istrinya, satu buat ke aku, nah, seharusnya, waktu, di ATM itu masih ada rekening, harusnya tuh ke aku semua, karena, waktu itu istrinya udah dikasih, sekitar 53 juta, ke rekeningnya, tapi, ya, itu, karena, papa tuh, gak meninggalkan waris, tulisan surat wasiat, atau apa gitu, akhirnya, ya, temennya tuh, ya, pasti lebih berpihak kepada istrinya gitu ya, jadi, akhirnya, aku dapatnya cuman sedikit aja, segitu doang. Oke, jadi waktu papa meninggal itu, ya, sebentar saya masih, saya masih gak ngerti nih, ketika papa meninggal, rekening itu dipegang oleh siapa? Rekeningnya dipegang sama temannya. Sama temannya? Kok bisa? Iya. Kok bisa gitu ya? Karena waktu, waktu, waktu papa, dibawa ke rumah sakit, tasnya, sama HPnya itu, dibawa sama temannya, gitu, makanya bisa ada di, temannya. Oh, berarti, papa kamu ke rumah sakit, diurusin sama teman-temannya? Iya, karena posisinya, aku lagi di Sukabumi. Oke. Yang ngebayarin biaya rumah sakit, siapa? Itu, kayaknya, antara BPJS, yayasan, atau enggak, pakai uang yang ada di rekeningnya papa itu, cuman kayaknya, gak pakai uang di rekeningnya papa, karena enggak ada yang tahu, kodenya, kecuali aku. Gitu. Jadi, kemungkinannya sih, uang dari yayasannya papa. Oke, uang dari yayasan itu ya. Jilda, pernah enggak dengar, atau ya setidak-tidaknya, mungkin pernah dengar entah dari siapa, Galarua pernah dua kali, ke rumah papa di Bandung, memang kita tidak ketemu Jilda ya, mau mengantarkan donasi, dari Galarua, tetapi, kita tidak diterima, kira-kira, Jilda tahu enggak, ceritanya, kenapa Galarua tidak diterima, saya sih tidak, kita sih tidak ketemu dengan, ayahnya Jilda ya, tetapi dengan mama kirinya, ada dengar enggak cerita itu, dan kenapa ditolak gitu Jilda? Iya, aku dengar ceritanya, ya itu ditolak, karena, apa, posisinya tuh, disitu tuh, Kohani, sama teman-temannya tuh, sering ke rumah gitu, nah, papa tuh takut, apa, antara pihak, Galarua, sama, pihaknya, Kohani tuh, ketemu terus, akhirnya papa yang kena, karena papa tuh, karena posisinya udah enggak berdaya, jadi papa tuh, akhirnya tuh takut gitu, sama teman-temannya juga, buat ngapa-ngapain kan, akhirnya, papa lebih milih buat, enggak ngebukain pintu, buat, pihak Galarua, sama, kayak bilangnya, papa udah enggak ada di rumah, lagi enggak ada di rumah gitu, hanya di toa. Oke, dari saya gitu aja Jilda, saya yakin Jilda, mencapai cita-citanya, dan yakin lah, ketika Jilda yakin, tidak mau meninggalkan Tuhan, Tuhan juga tidak akan meninggalkan Jilda, jadi saya juga berharap, kepada teman-teman kita, mari kita dukung Jilda, karena kami dari Galarua, sudah jumpa dengan Jilda ini, dan kami, tahu persis lah, artinya karakter dia, dan dia multi talent ini, ya, Jilda ini orangnya tinggi, cantik, dan, bisa main musik, kalau enggak salah ini, jadi, mudah-mudahan Jilda nanti, di sekolah di sana itu, menjadi, the best gitu ya, kalau menjadi the best, tentunya jalan akan terbuka lebar, tapi yakinlah, Tuhan tidak meninggalkan Jilda, itu aja dari saya, Pak Tamparagi, terima kasih Pak. Oke, thank you Pak Asantiambar, Jilda tadi ada, bicara, Papa kamu takut sama teman-teman ya, maksudnya gimana tuh, apa yang Papa kamu takut sama teman-teman ya? Pak Tamparagi, apa, karena, awal-awalnya itu kan, waktu berita, tentang Papa kentutin Alkitab, itu kan lagi rame-ramenya kan, dari situ kayak, teman-temannya tau, akhirnya tuh sering ke rumah, dari situ sering ke rumah, ada beberapa yang kayak, nunggu Papa gitu, waktu Papa nelpon Om Paul Zhang, nah di situ tuh kan, apa, ada istrinya juga, ada istri yang satunya itu, nah di situ tuh, apa namanya, kayak, orang, eh orang istri ini juga kurang setuju, kalau Papa nelponin pendeta gitu, buat minta pertolongan, nah terus, teman-temannya tuh, akhirnya makin sering ke rumah, terus kayak, ngasih dana, apa segala macam, waktu itu juga sempat ngasih dana, buat pengganti, jadi kayak Papa tuh, disuruh nolak yang galarua, nerima yang, dari si Kohani ini, jadi, Papanya juga takut, apa ya, takut di, nggak tau takut ditinggalin, nggak tau takut di, laporin atau apa, jadi sama Papa, lebih milih ngikutin apa kata Kohani gitu, oke, oke, oh Papa kamu, tepon Pao Chang ya, iya, sempat, oh, oh, oke, saya masih nggak, nggak nangkep gini, selda, Papa kamu kan di Bandung ya, kalau nggak salah ya, terus, kamu di Soekabumi, atau di Bandung sebenarnya, terus kok bisa ketemu sama, galarua di Soekabumi, saya masih nggak, nggak nih, jadi, aku tuh tinggalnya sama Papa, karena, waktu, karena, aku sama Papa sering berantem ini, aku tuh sering diusir dari rumah, sama Papa, karena, ya karena itu kemarin, soal cek cok itu, kayak, kita sering berantem, yang terakhir, aku kabur, karena, apa namanya, karena yang soal, pendeta itu, yang, yang soal dilecehin itu, akhirnya, Papa marah banget, terus, kayak, akhirnya maki-maki aku gitu kan, aku di situ, ya ngerasa, aku sakit hati, karena, ya, anak mana lah yang nggak sakit hati, kalau di, kata-katain gitu, sama orang tanya kan, akhirnya, aku nelfon mama, aku nangis, sesegukan, kayak, emang gimana mah, akunya juga diusir, mending, aku pergi aja sekalian, gitu, terus, mama juga, yaudahlah, kamu, mending keluar aja sekalian, kasian, katanya gitu, akhirnya, pindah lah aku ke, Sukabumi, sebenarnya, aku nggak mau, nggak mau ke Sukabumi, aku maunya tetap di Bandung, tetap di, sama Papa, cuman, Papa tuh nyuruh, aku tinggal di, di om tante aku, di gereja, cuman aku nggak mau, karena itu, jarak ke sekolahnya, juga jauhkan, intinya, kayak, aku nolak, apa yang Papa suruh, tapi, Papanya, kayak, ke, sama pendiriannya, Papa juga, akhirnya, aku dipindahinya ke Sukabumi, dan ternyata, di Sukabuminya, akunya nggak nyaman, terus dapat, perlakuan, kayak gitu, makanya, minta, bantuan ke, tante anak, sama ke, Yesan, Tuhan. Oke, boleh ini, yang terakhir mungkin ya, Zelda ya, bangunai pelecehan itu, mungkin bisa diklarifikasi, Zelda, itu sebenarnya gimana sih, maksudnya, soalnya, nanti, daripada, masih jadi pertanyaan nih, ya, jadi waktu itu kan, penemiannya, aku disuruh ikut, yang om tante itu tadi, nah, cuman aku nggak mau, aku bilang, aku nggak mau ikut om tante, kira kayak, aku ngeluarin, ngeluarin statement itu, kayak, aku dilecehin, apa segala macam, yang aku pikir, kayak, papa bakalan lebih milih, aku buat tetap tinggal sama papa, gitu kan, ternyata, sama papa malah dilaporin, terus kayak, diomong-omongin ke temen-temennya, terus itu, ya, aku emang salah, karena aku udah ngeluarin statement, kayak gitu kan, cuman, kayak, aku berharapnya tuh, papa tetap, nyuruh aku tuh tinggalnya sama papa gitu, tetap di Bandung, nah, terus, kayak papa malah, ngasih pilihannya, suruh ikut mama, atau, ikut ke om tante ini, cuman aku gak mau, gitu, jadi, gak bener, cuman kayak, sama papa diomong-omongin ke temen-temennya, akhirnya, temen-temennya yang emang, ini juga kan, kayak, wah, ada bahan gitu, ya, akhirnya mereka, ngedukung, apa yang papa ini, akhirnya, sampai dilaporin ke polisi, buat jirin kakus, sampai manggil pengacara, oke, oke, berarti kamu bohong nih, citanya nih, kamu bohong, supaya, supaya, kamu gak dikerja itu, gak dipindahin, terus, ngatanya papa kamu, sangka itu beneran, gitu, dan itu dikasusin sama papa kamu, gitu ya, iya, oke, kamu nyesel gak itu? Nyesel, nyesel, karena, ternyata, aku gak nyangka, bakalan, separah itu gitu, sampai, akunya juga harus, bolak-balik Bandung Sukabumi, buat, ini, ke polisian, gitu kan, jangan nyesel sih, nyesel, karena, itu juga jadi, berantem, hanya, bisa, oh, kamu sampai, ke polisian juga, bikin laporan juga? aku, ke polisian, buat, nyebut laporannya, oh, buat nyebut laporan, iya, kamu kan masih di bawah umur ya, pada saat itu ya, harusnya, bisa begitu ya? iya, iya, oke, itu ada pelajaran lagi, disitu ya, jangan lakukan itu lagi, Zilda ya? iya, oke, ya, oke, jadi, klarifikasi terakhir itu ya, jadi, yang pelecehan itu, tidak ada, tapi, karena Zelda, ngerasa, gak mau di gereja itu, jadi, berbohong kepada, Pak Agus, dan Pak Agus itu, menganggap itu beneran, makanya dilaporin, dan ternyata, itu gak bener, dan itu laporan sudah dicabut ya, itu supaya klarifikasi, buat teman-teman yang masih, jangan sampai ini ada, istilahnya, orang masih mikir, oh gereja itu beneran tuh, lakukan itu, gitu, oke, 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 mungkin ada yang mau disampaikan lagi, atau mau ditambahkan lagi, dari Zelda, udah sih, paling cukup, begitu aja, oke, ya, ini banyak banget ya, teman-temannya, pelajaran yang bisa kita ambil, dari, Pak Agus, dan keluarganya ya, kita walaupun, berbeda, Aki, dan kemarin-kemarin juga, saya juga banyak kritik, Pak Agus, tapi gimana pun juga, kita ini masih saudara, walaupun tidak saudara seiman, kita masih saudara satu Indonesia ya, dan kita juga, harus bisa saling mengasihi, walaupun kita berbeda pendapat, gitu ya, oke, jadi, sekali lagi, buat teman-teman, yang, merasa terbeban, untuk bantu, Pak Agus, keluarga Pak Agus ya, terutama Zelda, dalam, tudinya dia, dalam kehidupan dia, karena dia, ya, sekarang masih banyak yang harus, di, dijalankan ya, oleh Zelda, dengan usia yang sangat muda, dia masih punya cita-cita, untuk, menjadi seorang psikolog, dan, saya cukup percaya, Zelda banyak sekali, yang Zelda pelajari, dari, ayahnya, dari, jangan, simpan kepahitan, atau, kesalahan, terhadap orang lain, sampai terakhir, yang dipelajari, cukup, cukup berat, itu adalah, jangan berbohong, ya, Zelda, itu, itu cukup mahal, itu, cukup berat juga, mesti bolak-balik, kepolisian, segala macam akhirnya, karena, karena seperti itu, dan, karena Zelda udah belajar, ya, sekarang dia bisa ngomong, apa adanya, ngomong secara bebas, dan dia bisa akui, bahwa itu bohong, dan dia tidak akan lakukan lagi, jadi, itu lebih baik, daripada, kita terus, menyimpan kebohongan, nanti akibatnya adalah, kebohongan yang satu, harus ditutupi dengan kebohongan yang lain, kebohongan yang lain, dan kebohongan yang lain, yang lebih besar lagi, makin lama, makin menumpuk, jadi, daripada lakukan itu, mendingan sudah, tutup aja, kita close, kita, jujur aja, padanya, kalau memang bohong, ya bohong, kalau memang harus menangkut konsekuensi, ya tanggung konsekuensi, seperti itu ya, oke, jadi, sekali lagi, buat teman-teman yang mau mendukung Zelda, dalam kehidupannya, dan pelajarannya, teman-teman bisa berikan, melalui rekening BCA, atas nama, Yayasan Galarua, Lusantara Abadi, dengan kode transfer 03, artinya, berapapun yang teman-teman kirimkan, belakangnya, dikasih 03, ya, dikasih angka 3, itu, supaya tahu, bahwa teman-teman transfer ini, untuk Zelda, oke, sekian video kali ini, Yesus Kristus, memberkati kita semua, amin.